Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kami memberikan sebuah tutorial yaitu Bagaimana cara membayar Indihome melalui Mobile Banking BNI Syariah Sebelum masuk ke pembahasan utama Pertama-tama kita akan membahas mengenai revolusi industri atau digital Yang kemudian dilanjutkan mengenai Indihome itu sendiri Yang keempat adalah bagaimana tutorial pembayarannya Dan yang terakhir adalah closing step Memasuki pembahasan yang pertama yaitu mengenai revolusi 4.0 Di revolusi 4.0 ini menerapkan konsep automatisasi yang dilakukan oleh mesin Tanpa memperlukan adanya tenaga manusia dalam pengaplikasiannya Dimana hal tersebut menjadi vital dibutuhkan oleh para pelaku industri Demi efisiensi waktu, penafga kerja, dan biaya Penerapan revolusi industri di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory Tidak hanya itu saja, saat ini pengambilan atau pempertukaran data juga dapat dilakukan secara on-time pada saat dibutuhkan Yaitu dengan melalui jaringan internet Sehingga proses produksi pembukuan yang terjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan Kapan saja dan dimana saja selama masih terhubung dengan jaringan internet Bila kita melihat kembali revolusi 3.0 Dimana merupakan putih awal dari digital revolution Yang memadukan inovasi antara hidang elektronik dan juga teknologi informasi Terdapat hal baru yang sebelumnya tidak pernah ada di era revolusi 3.0 Yang kemudian mulai penunculan Dengan penting hal ini, para penuh ahli niyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 Dikarenakan terdapat banyak sekali inovasi baru di edisi 4.0 Di antaranya adalah internet opting, bid data, percetakan lidi, artificial intelligence, kendaraan tanpa pengemudi, rekreasa genetika, dan lain sebagainya Namun dari semua itu, yang paling besar dalam revolusi industri 4.0 adalah internet opting IOT atau internet opting ini memiliki kemampuan dalam menyambungkan, memudahkan proses komunikasi Antara mesin, perangkat, dan sensor, dan manusia melalui sebuah jaringan internet Sebagai contoh kecil Wabila sebelumnya di era revolusi 3.0 Kita hanya dapat men-transfer uang melalui ATM atau power bank Saat ini kita dapat men-transfer uang dimana saja dan kapan saja Selama kita terhubung dengan jaringan internet Cukup dengan aplikasi yang ada dalam gadget kita Dan koneksi internet Kita dapat mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapan saja Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Mas Robi sebelumnya Yaitu revolusi industri 4.0 Jadi sebelumnya Mas Robi itu sudah menjelaskan tentang internet opting Di sini juga ada istilah lain yaitu data Big data juga berperan penting dalam resolusi industri 4.0 Nah, apa itu big data? Jadi big data adalah seluruh informasi yang tersimpan di dalam cloud computing Analitik data besar dan komputasi awan Akan membantu mendeteksi dunia cacat atau ke dalam produksi Sehingga memungkinkan pencegahan atau meningkatnya produktivitas suatu produk Berdasarkan data yang terekat Hal tersebut dapat terjadi karena adanya analisis data besar dengan sistem 9C Yaitu connection, cyber, content, context, community, and customization Proses tersebut dapat memberikan wawasan yang berguna bagi manajemen pabrik Data tersebut diproses dengan alat yang canggih untuk menghasilkan informasi yang logis Data yang diproses tersebut dapat membantu memperkembangkan adanya masalah yang terlihat dan tidak terlihat di pabrik industri Algoritma pembuatan informasi juga harus dapat mampu mendeteksi masalah yang tidak terlihat Seperti kegradasi mesin dan kehausan komponen Indonesia pun saat ini sudah mulai menggarap konsep revolusi industri 4.0 secara serius Salah satu strategi yang Indonesia lakukan yaitu melalui kementerian perindustrian Yang mencoba membuat sebuah roadmap making Indonesia 4.0 Yang sosialisasi nyata sudah disampaikan oleh menteri perindustrian Air Landa Harkanto di beberapa kesempatan Disini saya akan sedikit mereview tentang embanking syariah yaitu BNS syariah Dari segi kelebihannya tentu saja embanking syariah ini sangatlah fleksibel Kenapa fleksibel? Karena dapat digunakan dimana saja dan kapan-kapan saja sesuai dengan kebutuhan para penggunanya Seperti pembayaran wifi, pembayaran BBJS, pembayaran listrik, pembayaran prosa, serta top up OVO ataupun Gopay dan lain sebagainya Di fitur embanking syariah BNI ini juga, transfer ke berbagai bank konvensional itu tidak dipengut biaya sebesar pun Tapi banyaknya kelebihan juga pastinya terdapat beberapa kekurangan Seperti apabila pengguna itu berada di daerah yang tidak ada sinyal, maka embanking syariah ini tentu saja tidak dapat digunakan Lalu, embanking syariah ini juga rawan dengan pengambilan data atau sering disebut dengan hedge fund Saya mau melanjutkan review yang terlalu sampai ke oleh Mbak Aziza sebelumnya yaitu mengenai review embanking BNI syariah Nah, ketika aku menggunakan embanking ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang aku dapatkan Di antaranya yaitu dimudahkan ketika belanja online, untuk beli pulsa, bayar listrik, bayar air Sudah dimudahkan ketika ingin membayar pendaftaran perguam tinggi negeri, adikku dan saudaraku Nah, itu kita tidak perlu lagi antri-antri di bank Jadi, tinggal pakai fitur yang ada di MBK BNI syariah saja teman-teman Nah, buat kalian yang kepo dan ingin tahu bagaimana cara membayar Indihome menggunakan MBK BNI syariah ini Tunggu terus video ini ya teman-teman Oke, teman-teman sekarang kita langsung aja yuk lihat gimana sih tutorial pembayaran tagihan Indihome melalui MBK BNI syariah Kita buka dulu ya BNI mobil bankingnya Nah, kita masuk ke akunnya dulu Nah, disini nanti kalian pilih menu pembayarannya Yang ini pembayaran Setelah itu kalian pilih menu internet Nah, disini ada nama providernya Kalian pilih yang speedy ya Karena yang speedy dan Indihome itu sama aja ya teman-teman Selanjutnya input baru Masukkan nomor pelanggan kalian Nah, setelah ini kalian tinggal klik lanjut ya Setelah kalian klik lanjut Nanti ada keterangan biaya administrasinya teman-teman Biaya administrasinya itu 2500 Dan kalian juga harus pastikan dulu nomor kalian dan nama kalian harus benar ya Setelah itu semua benar kalian langsung klik aja lanjut lagi Nah, udah diselesai disitu bakalan ada bukti pembayarannya Dan jangan lupa untuk di screen shoot ya teman-teman Ketika nanti ada masalah atau apa-apa kalian bisa kirimkan hasil pembayaran itu Ini material yang sudah disampaikan di video sebelumnya Dan tutorial yang sudah disampaikan di video sebelumnya Disini saya mau klik kelompok 6 untuk menyampaikan kesimpulan Bahwa penggunaan mbanking dapat mempermudah segala jenis pembayaran Contohnya yang sering dilakukan oleh penduduk di zaman yang saya baca gini Yaitu berbelanja online Tentunya berbelanja online sudah tidak asing lagi Terus juga bisa untuk membayar pulsa, membayar listrik, air, biaya pendidikan, top up e-money Dan masih banyak lagi yang lain Tetapi ada juga kelemahan penggunaan mobile banking Yaitu mobile banking ini terkendala oleh jaringan Apabila jaringan tidak stabil, maka aplikasi akan tidak berjalan dengan lancar Dan satu lagi kelemahannya yaitu rawannya pencurian data Karena saat ini kejahatan bisa terjadi di mana saja Saya mau klik kelompok 6 Hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan Apabila ada salah kata atau kekurangan Kami mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya